Video sure dengan Lucinta Luna tersebar, Mike Lewis ceritakan kejadiannya, mengaku kaget saat lihat. Kisah hidup, kontroversi, dan skandal para artis tanah air selalu menjadi sorotan para warganet. Bahkan, walaupun kehebohan tersebut sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, selalu saja masih terekam di jejak digital dan bisa menjadi heboh kembali. Sebagai contoh, adanya skandal yang pernah melibatkan Lucinta Luna dan Mike Lewis. 4 tahun silam, beredar sebuah video sure yang diduga kuat menampilkan Lucinta Luna dan Mike Lewis, mantan suami dari Tamara Blazinski. Mike Lewis sempat bungkam mengenai hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Mike mulai angkat suara atas kabar miring yang beredar. Sebelumnya, kedekatan keduanya tercium kalah beredarnya video sure atau video tak senonoh yang diduga terjadi antara Lucinta Luna dengan mantan suami Tamara Blazinski itu. Banyaknya berita yang simpang siur mengenai video tersebut membuat Mike Lewis membeberkan awal pertemuannya dengan Lucinta Luna hingga tersebar video tersebut. Dilansir suaramerdeka.com dari kanal YouTube BW pada Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Mike Lewis membeberkan perasaannya saat ia dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Lucinta Luna. Ia pun dikabarkan memiliki orientasi seksual yang berbeda dari pria kebanyakan. Kepada Boy William, Mike mengatakan bahwa saat ia melihat berita mengenai dirinya, ia merasa muntah. The first time he saw the news, pertama kali melihat berita. Mau muntah man, ucap Mike. Di antara kaget dan mau muntah, gak percaya juga. Sambungnya, Boy pun mengatakan kepada kamera bahwa dirinya dan Mike saat itu membicarakan Lucinta Luna. We are talking about the infamous Lucinta Luna. Kita lagi ngomongin Lucinta Luna, ucap Boy. Mike mengatakan ia tidak pernah bertemu dengan Lucinta sebelumnya. I've never met her before. Aku tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya, ucap Mike. Namun pada suatu kesempatan, Mike diundang ke rumah salah satu teman dekatnya di sebuah pesta. Disanalah dirinya bertemu dengan Lucinta. Mike mengatakan salah satu temannya membawa Lucinta ke acara tersebut karena temannya itu tertarik dengan Lucinta. Hey bro, Lucinta Tere. Dia bawa Lucinta kesana. Teiwereigesukensai. Mereka kayak yang kamu bilang. Pacaran satu malam, ucap Mike. Pada acara tersebut, Mike mengatakan bahwa Lucinta yang sebenarnya meminta dirinya untuk berfoto bersama. Bahkan Mike membantah bahwa dirinya yang meminta Lucinta duluan untuk berfoto. Tak tanggung-tanggung. Dirinya juga mengatakan bahwa Lucinta bukan tipenya. Still she is not my type. Dia bukan tipe aku. Ucap Mike. Mike mengaku sangat kaget saat melihat ada video dirinya bersama Lucinta. Menurutnya video tersebut diedit oleh Lucinta hingga terlihat seperti mereka sedang melakukan kegiatan tak senonoh bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!